Saun Presiden Petahana Jokowi Dodo menyatakan menunggu penerima konses silahan besar mengembalikannya ke negara. Merespon pernyataan ini, Kubu Prabowo-Sandi menilai sebagai anjuran bagi orang-orang di sekeliling Jokowi. Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS Hidayat Nurwahid menyebut sejumlah nama pendukung Jokowi seperti Erick Thohir dan Luhut Panjaitan. Keduanya disebut Hidayat memiliki konses silahan lebih besar dibandingkan Prabowo. Hidayat menambahkan semestinya Erick Thohir dan Luhut mengikuti anjuran Jokowi dengan mengembalikan konses silahan kepada negara. Sementara tim kampanye nasional tidak merasa pidato itu menjadi bumerang bagi Kubu mereka. Wakil Ketua TKN Arsul Sandi menilai pidato Jokowi ditujukan kepada semua pihak, bukan khusus menyendir Prabowo-Subianto. Menurut saya sih karena pernyataan itu disampaikan di acara internal komunitas 01 gitu ya, pastilah kemudian beliau, omongan beliau itu didengar dan disampaikan langsung kepada mereka-mereka ada di sekitar beliau kan. Dan disekitar beliau ternyata ada Pak Erick Thohir yang ternyata memuasai konses silahan yang jauh lebih banyak daripada yang diindikan oleh Prabowo-Subianto juga, Pak Luhut Panjaitan juga memiliki. Jadi yang pertama kali mendengar dan diperdengarkan kita kepada mereka. Jadi dia kan sudah dibuka dan tidak pernah dasarkan dari Pak Erick Thohir juga. Artinya ya sekarang Pak Jokowi aja memulai dari lingkaran terdekatnya. Itu kan pidato yang bersifat umum saja ya. Artinya memang itu ditujukan kepada siapapun yang para elit yang menguasai lahan dan kemudian mau mengembalikan ya. Jadi juga jangan terlalu sensitif seolah-olah itu apa hanya untuk Pak Prabowo. Meskipun bisa dibahami bahwa kalau kemudian ada banyak pihak, para pengamat yang mengatakan bahwa itu seolah-olah sebagai cornering terhadap Pak Prabowo, ya karena kan memang Pak Prabowo dalam debat keduanya kan menyampaikan dan juga dalam banyak kesempatan pidato publik beliau bahwa soal sumber daya alam di negara ini dikuasai oleh elit. Sebelumnya calon Presiden Jokowi Dodo menyebut jika ia menunggu pihak tertentu yang memiliki konsesilan berukuran besar untuk mengembalikannya kepada pemerintah. Ini disampaikan Jokowi di depan ribuan pendukungnya saat menyampaikan pidato kebangsaan di Gedung Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat Minggu Malam. Nah, 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 jika, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, saya, saya ulang. Jadi, kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil.